Pas denger ada brand yang mau hire model disabilitas tuh aku seneng banget karena kan model tuh biasanya kan kayak yang harus sempurna yang pokoknya udah ada ininya sendiri lah apa namanya aturan buat jadi modelnya gimana terus kayak beradaptasi sama orang-orang yang lain gitu banyak banget kan ada yang down syndrome ada yang tuli ada yang netra jadi kayak bikin pandangan aku tuh makin luas gitu karena kan ada berbagai jenis disabilitas di di satu tempat gitu jadi kayak menarik Tuhan itu maha adil gak mungkin Tuhan menciptakan seseorang ciptaan Tuhan kekurangan doang gak ada kelebihan itu gak mungkin jangan coba judge seseorang gitu kayak sebelah mata lihat dulu kelebihannya apa pasti mereka punya kelebihan ketika kelebihan itu udah ketemu Mungkin dia akan lebih baik dari kalian Layak Seperti namanya Karin punya ambisi besar untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar setara lewat sebuah clothing brand yang ia dirikan Meski belum genap setahun eksistensi layak seolah memberi harapan bagi para penyandang disabilitas yang kerap dapat stereotip negatif dan stigma sosial dari masyarakat Jadi layak itu sebenarnya niat kita mau bikin sebuah ekosistem positif untuk disabilitas yang bermulai dari clothing brand kecil kita jualan Terus harapannya dari baju itu kita bisa ngebangun teman-teman disabilitas untuk bisa setara dengan non disabilitas Jadi kita dari 40% penjualan baju kita itu kita bikin kelas untuk teman-teman disabilitas untuk mengasah skillnya mereka Jadi kelas ini sebenarnya bukan kelas formal yang bener-bener education gitu ya tapi kita ngasah soft skillnya kayak kita bikin kelas makeup, kita bikin kelas modeling, kita bikin kelas fotografer gitu Jadi tergantung dari komunitas kita nih, komunitas kita misalnya Kak ternyata banyak nih peminatnya untuk mau jadi fotografer, kita bikin kelasnya gitu Karin percaya bahwa teman-teman disabilitas juga memiliki keistimewaan Jiwa sosialnya tumbuh dari cita-cita masa kecil yang ingin mendirikan yayasan sosial bagi kaum lansia Ketika beranjak dewasa cita-cita itu enggak lantas pudar dan justru semakin berkembang Alhasil Karin bekerja keras mewujudkan mimpinya demi mengumpulkan modal fitrah untuk mendirikan layak Sebelumnya tuh aku bener-bener di agensi gitu agensi agensi yang kerjanya gila-gilaan gitu Yang branding kayak marketing berhubungannya sama itu sih nggak ada sosial sama sekali gitu Nah cuman kan emang pada dasarnya aku emang udah punya cita-cita bikin yayasan itu ya Jadi aku kerja di beberapa kantor itu bahkan aku sempat kerja di web juga yang jauh banget dari sosial gitu Aku kerja mati-matian cuman buat ini doang sih kayak Oh aku udah tau nih aku bakal bikin usaha sendiri nantinya makanya aku harus nabung banyak uang Aku tidak mau mengajarkan kepada teman-teman disabel untuk bergantung pada seseorang gitu Aku pengen mereka mandiri dan bisa bergantung pada diri mereka sendiri gitu Makanya aku bikin jualan baju inilah untuk mereka bisa lihat sendiri betapa susahnya Susah payahnya aku untuk jualan baju ini gitu kayak Untuk bisa bikin kelas untuk mengedukasi mereka gitu Dan mereka akhirnya melihat bahwa Oh iya ya semua itu tentang perjuangan gitu Bukan kayak cuman sekedar minta-minta aja Dan layak ini tuh nantinya bukan hanya sekedar clothing brand Tapi kita juga ada agency modeling agency gitu Khusus disabilitas yang mana kita udah ngelatih mereka sebelumnya Makanya kita bikin kelas-kelas itu kan untuk nantinya kita bikin mereka untuk jadi model profesional Bagi Karin, layak bukan cuma sekedar bisnis Tapi juga ruang agar para penyandang disabilitas bisa merdeka Harapannya sederhana Ia ingin membangun sebuah ekosistem yang bisa mengangkat derajat para penyandang disabilitas Hopefully ini berjalan lancar aja sih Itu target kita seolah bikin mereka mandiri Karena what if orang tuanya mereka tiba-tiba harus dipanggil duluan Dan keluarganya gak ada yang bisa taking care of gitu Ya mau gak mau at the end semuanya harus berdiri di kaki mereka sendiri gitu kan Seenggaknya mereka tau lah gimana caranya mencari uang gitu At least itu aja dulu Itu aja udah lebih dari cukup gitu menurut kita Karena mereka tuh cuman tau Oh saya disuruh mama saya untuk nari Saya disuruh mama saya untuk ikut modeling gitu loh Tapi mereka tuh gak ada yang kayak bener-bener Oh cara nyari uang tuh gini ya gitu loh Aku kok pengen ngasih tau oh ini dunia kerja Ketika kalian setelah bekerja kalian bisa mendapatkan uang Uangnya bisa kalian pakai untuk makan Kalian untuk bisa beli es krim gitu kan Kayak at least mereka tau itu dulu deh Gimana caranya survive dulu mencari uang gitu Karin perlahan mencoba masuk ke dunia mereka untuk berkomunikasi demi mengutarakan mimpinya Termasuk mempelajari bahasa isyarat Semua rencana dan perjuangan Karin ini bukannya tanpa hambatan Mulanya Karin bahkan sangat kesulitan mengarahkan para model disabilitas ini Agar apa yang mereka tampilkan bisa sesuai dengan visinya Namun seiring berjalannya waktu Karin mulai paham bagaimana cara menerima mereka Sebagaimana adanya Aku kalo nginget itu udah pusing kepalaku Karena ya itu aku cuman berdua Terus K.O.K. sibuk jadi fotografer Jadi dan karena baru juga ya Dan aku niatnya emang memberdayakan disabilitas Jadi kita mempekerjakan MUA nya Tuli Terus fotografernya juga Tuli Kebetulan K.O.K. sendiri yang fotografernya gitu kan Terus K.O.K. kan jadi fotografer Sedangkan aku jadinya sibuk jadi director Ya nyiapin makan juga yang ini juga yang itu juga gitu kan Sebenernya ketika fotografer itu dibantu sama dua orang lagi temen aku Tapi dua orang ini tuh ya tetep nanya juga Rin ini gimana Rin ini gimana Rin ini gimana Rin ini gimana Sedangkan aku juga harus nyetrika baju Aku juga kayak di pada saat itu tuh harus ada seseorang yang Ayo bisa gitu kayak bikin mood mereka naik gitu Terus kayak orang tua-orang tua yang mendampingi juga harus kita Makasih ya bu gitu-gitu loh bikin mereka enjoy Pokoknya niat kita tuh semuanya enjoy deh Gak apa-apa kita capek tapi ketika melihat mereka enjoy pasti kita happy gitu kan Prosesnya tuh gak semudah itu gitu Kayak banyak banget yang harus dipikirin Kebetulan aku juga kepala dari semuanya Jadi harus kesana kemari kesana kemari gitu loh Jadi timku juga jadi kewalahan juga Nah dari situ kita juga banyak belajar gitu loh Bahwa apa aja yang dipersiapkan gitu Gak apa-apa sih itu sebagai apa ya Oh ternyata prosesnya seperti ini Oh ternyata dunia mereka seperti ini Kak Azra biasanya udah bisa narik kasih tau om aku bisa nari Bisa jualan Oke Berbicara sama mereka harus pake hati sih Gak bisa kayak ketika kita bicara Gue cuma mau memanfaatin lo doang itu mereka tau Jadi kayak Ketika kita bicara pake hati Mereka kan lebih paham connection itu yang kita bangun sama masing-masing talent gitu, gak cuman sama Down Syndrome atau temen-temen Gaita doang ya, tapi temen-temen Tuli, temen-temen Netra, temen-temen Daksa kita bener-bener ngobrol dari hati ke hati gitu, jadi visi-misi yang kita sampaikan bahwa kita tuh mau ngebantu lo, tugasnya kita itu bener-bener apa ya, menaikkan derajat lo di mata umum di mata temen-temen non-disable, itu tujuan kita Pas denger ada brand yang mau hire model disabilitas aku seneng banget, karena kan model tuh biasanya yang harus sempurna pokoknya udah ada ininya sendiri lah, apa namanya aturan buat jadi modelnya gimana, terus layak ngajakin temen-temen disabilitas buat ikut jadi bagian yang bisa merubah mungkin nanti ke depannya industri model bakal lebih terbuka untuk semua orang pas awal-awal tuh pasti kaget kan ya kayak kalau temen-temen down syndrome gitu kan adik-adik itu kan mereka anaknya touchy banget gitu yang kayak physical touchy banget kayak awalnya apa nih? terus sama-sama kayak yaudah ternyata mereka tuh emang suka untuk dirangkul gitu terus kayak lo sama yang temen tuli tapi walaupun aku kan susah ya kalau mau bahasa isyarat karena kan biasanya dua tangan gitu kan tapi aku pakai bahasa tubuhku mereka tetap ngerti gimana aku mau apa yang mau aku bahas terus mereka juga oh diajarin mereka ngajarin aku kayak bahasa isyarat yang pakai satu tangan tuh gimana selamat menikmati selamat menikmati